Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana Di channel saya Siti Nurhasana Yahya Video kali ini masih melanjutkan materi kita sebelumnya Mengenai cara mencari nilai korelasi sederhana Nah kali ini menggunakan software SPSS Semoga videonya ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk terus dukung channel saya Dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya Jika memang video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini tampilan SPSS Kalau ini di saya SPSS 25 Waktu saya nulis buku 1 Itu menggunakan SPSS 15 Buku 2 Menggunakan SPSS Kalau tidak salah 20 atau 22 Saya lupa Prinsipnya sih sama sebenarnya Cuma yang membedakan warna gitu ya Sekarang SPSS 25 Kayaknya lebih warna biru gitu ya Cuma untuk tampilan-tampilan saya View, data, analyze Itu semuanya sama aja Jadi mau SPSS 15 SPSS 20 Ataupun yang terbaru 25 Itu bisa sama-sama bisa digunakan Nah ini yang tadi saya bilang Di bawah itu ada data view dan variable view Nah ini data view Ini kolom variable view Nah untuk pertama Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint Kalian pilih variable view Ini kalau kalian klik Ini beda ya Ini tampilannya seperti ini Nah yang pertama kita klik adalah variable view Nah name Name-nya ini adalah variable yang mau kita tuliskan Nah disini name-nya misalkan Tadi ada harga ya Harga Nah Harga Nah desimal Desimalnya ini yang tadi saya bilang Kalau kita nolkan Maka nanti hasilnya nol Nah terus yang kedua Tadi kita Ini manual ya Dikutuk manual Tapi saya punya datanya Sebentar Saya punya datanya Biaya iklan dan hasil penjualan Jadi kita pakai data Biaya iklan dan hasil penjualan aja ya Kalau data yang tadi itu Data Data apa namanya Data biaya Eh data harga dan data Data harga dan data Produksi Nah saya punya data biaya iklan dan hasil penjualan Oke Kembali lagi disini Biaya iklan Nah Kalau disini kita tidak bisa Menuliskan dua kata Nggak bisa ya Jadi disini kita tulis Biaya saja Tetapi di label Kalian bisa nuliskan dua kata Biaya iklan Lalu disini Lalu disini hasil Oh disini saya tulis penjualan Ini karena data Datanya yang kebetulan ada Data ini ya Ini sebagai contoh aja Penjualan Ini desimalnya Saya nolkan juga Biaya iklan Disini Hasil penjualan Nah kalau kita menulisnya di label Nanti outputnya akan sesuai dengan yang di label Gitu Tapi kalau di name Dia cukup cuma satu Satu ini aja Satu Kata aja Nah ini kan sudah ya Variable view nya sudah Kita ke Data view Nah ini kan sudah berubah nih Disini sudah ada biaya Dan disini sudah ada penjualan Nah kita bisa nginput manual Nginput manual Misalkan disini Biaya iklannya Seratus Hasil penjualannya Dua ratus Seratus Hasil penjualannya Dua ratus Gitu Nah ini Kalau kita ke Variable view Ini kan Desimalnya nol Kalau kita buat desimalnya satu Ini misalkan kita juga Dua buat satu Disini berubah Di data view nya berubah Nah ada satu angka di belakang koma Gitu Sama halnya tadi seperti yang saya bilang Kalau kita input datanya 3,5 Tetapi desimalnya kita nol Maka dia Tidak ada satu angka di belakang koma Jadi dia membulatkan ke atas Jadi yang 3,5 jadi 4 Tapi tetap data yang ke record sama sistem itu 3,5 Bukan 4 nya Kecuali data yang kita input adalah Angka 4 bukan 3,5 ya Itu yang harus diingat Nah ini Biar memudahkan saja Kita nol kan Nah ini saya sudah punya data Yang akan saya copy dari Excel Saya copy dari Excel Ini adalah data biaya iklan Dan data hasil penjualan Selama 12 bulan Ini copy Nah Ini sudah masuk Sudah Nah ini data nya Sudah tinggal pilih analyze Terus Correlate Yang tadi ya Bivariate Nah Muncul seperti ini kan Kayak tadi Ini kita bisa langsung Biar mudah bisa langsung kita block Pindahkan ke kanan Ke kolom variable Ini klik udah person Ini detail boleh Kita klik ok Ini hasilnya 0,996 Nah seperti yang terlihat pada hasil dari pengolahan data SPSS Itu kita bisa lihat biaya iklan tertulis ya Kalau tadi hanya di name nya kita tulis biaya Maka dia akan muncul biaya Tapi kan kita tulis lagi di kolom label Dengan lengkap biaya iklan dan hasil penjualan Maka di output nya pun akan tertulis sesuai dengan yang kita masukkan di kolom label Nah disini biaya iklan korelasi person nya 0,996 Dan hasil penjualan nya korelasi person nya 0,996 Nah hasilnya hanya seperti ini Karena memang kita hanya mencari nilai korelasi nya saja Tanpa ada nilai yang lain Jadi kita dapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan Saya rasa itu sangat mudah bukan? Dengan hanya memasukkan angka tinggal keluar hasilnya Thank you for watching Jangan lupa untuk terus dukung channel saya Dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya Jika memang menurut anda video ini sangat bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih